Hai sekarang tuh banyak key sentral yang enggak punya apa Ustadz ya atau Kiai binaan di kampung -kampung makanya sekarang banyak kecolongan banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran seng aneh-aneh karena ini enggak punya putusan untuk meluruskan ahli sunnah ya harusnya enggak seperti itu jadi ada Rasul sentral ada yang didelegasikan ke kampung-kampung terting-tertinggal anggapnya niru Nabi Sinten isa kayak Rasulullah juga gitu beliau di Medina tapi Saidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman kita tahu kan Mu'ad Abu Musa al-Ashari Saidina Ali disuruh ke mana Yaman dan semuanya dapat tugas apa bahwa bashiru wala tunaf siru apa yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunaf siru wala tunaf siru itu kalau di dakwah gampang juga beranggil saya di dakwah kan juga beranggil apa yang ada ilmu ada podium merganti setelah juta sistem ini tidak terlalu juta ada yang ada ilmu sudah jelas manfaatnya aku mulai jalan-jalan orang atau sebuah kontak bura acara bengdiri pokoknya ilmu juga gampang apa yang ada ilmu yang repot tapi orang-orang nyindir biasa wajah kira-kira tersinggung apa yang ada yang ada yang ada lu tapi kalau di hati siar gimana tapi kalau di hati ngaji di hati ngaji us ini kita ngaji us kita berkali-kali ngaji ya seperti ini karena ajarannya apa yasiru wala tu'asiru gaya gampang gaya gampang rangnoneo gampang hitopeo gampang masyarakatnya di gaya gampang yang penting orang duksa yang penting buat apa kalian ngaji nabi ngaji kadang sahabat ya sudah turun kadang nabi tidak kesuai saya ingin menggunakan sholawatan kalau dinyak kubu sebelah mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kalau di hati ngaji malah repot kabih tapi kalau ada orang muni nabi kalau di hati ngaji sokhabat ini menjadi keliru disini sokhabat sudah ngaji ngaji nabi tapi aku raro, itu pujian taurah ya raro aku rati rekamannya hahaha ada khadisnya enggak padahal di hati ngaji sama mojo itu benar yang berbeda kita berkongsi sefahna Allah sefahna Allah zaman akhirnya yang jelas sokhabat itu bertahun nah, gara-gara bertahun itu keturun raya-raaya ini kan bertahun mulanya gak ditakut dongannya itu ngaji dongannya ngaji bismikah Allahumma ahyah bismikah wamut itu dongannya ngaji orang yang protesnya dongannya itu yang bertahun pak ilai yang ngaji, itu beruruh dongannya ngaji bismikah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tuh Tapi ini kisah nyata, ada orang alim Mubelek ngomong-ngomong protes Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis Gimana? Tidur pengajian itu sunat Wah, kaget Kenapa orang alim tenang? Orang alim tenang, orang yang protes itu orang alim Dia tawar lagi, tapi ini pinter Protes Kenapa kok sunat? Kata Pak Yai, pengajian itu Pertamanan surga Dimana-mana pertamanan bikin orang ngantuk Wah, kata-kata Kaya yang merupakan pengajian, datanglah Kepertamanan surga Dimana-mana orang di pertamanan itu Ngantuk Ngantuk, makanya anggap saja yang tidur itu Ya di pertamanan surga Tapi orang untuk ilmu Jadi Mengapa aku jadi kaya itu Legawati ini Yang rungoknya yang mau, yang turu yang mau, santai Ilmu cukup untuk menganalisis itu Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu Kalau terang sama Jadi rasul itu semuanya di pusat kota Makanya ada litung tira, ummal kuro Ya, semua rasul itu di pusat kota Rauleh Nabi kok wong deso Tapi deso-deso ini dikirimkan santri-santrinya Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bunang punya utusan Mbak Ibrahim Mbak Ibrahim Mbak Ibrahim Mbak Ibrahim Assamara konti Ya Sunan Ampel itu ketua wali Songho Itu punya Bapak itu di daerahnya Bapak saya Namanya Ibrahim Mbak Assamara konti Yang anda berharap ke Assamar konti Terus ini punya Bapak namanya jumadil itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari Thailand atau Jempo, Jempo itu ke Thailand apa ya? apa Kamboja? Kamboja ya? Tapi sejati-jati rapati Kamboja. Kalau tidak Kamboja, ya Thailand. Atau kubu sebelah, wangil teman redaksi ini, daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Wangil, orang-orang sufi wangil. Mereka juga terjustifikasi, penting itu tidak pernah paham. Kacau. Gaya ini sopan, tapi itu pelimparan tanggung. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini, kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ada yang menulis buku, profesi, biasanya rapati paham. Ada yang menulis itu profesi, bentuk royalty. Ada yang kacau, alim, paham sejarah, tapi mau menulis, seperti rakyat kelas. Saya bisa menulis itu untuk saya lihat dua. Ada yang orang menulis, ya sudah paham. Seperti saya, penting senang kacau. Itu mahkamah ya duur, penting senang kacau. Nah, keyakinannya banyak kacau itu, Sunan Ampel itu lahirnya di Jempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Jempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu enggak ada akses kecuali apa pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren secara silsila. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab apa? Belajar ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Sama intisab nasab maupun intisab sab sab sab. Ini penting saya utara. Hingga orang yang tidak nasab pun untuk Barokai Wanjirah Muhammad SAW. Itu tadi karena kulu nasab bin wa sab 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 ya kari habib ora, ye ora, gus ora, alim ora, sopoh, muhibin, pecinta, penggemar, kayak selengnya itu, kayak penggemarnya itu nah karena bapaknya Ibrahim Asmoro Kondi itu wali-wali itu kan ya orang alim makanya dia ke Mojokerto karena tradisinya wali itu mengikuti nabi, syaratnya nabi dakwah itu di pusat kota nah zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto karena disitu ada apa? Majapahin jadi secara logika masuk akal kalau baju madil gubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota paham ya? jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal paham ya? singgah di tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota karena semua nabi itu li tungziro, ummal kuro, wa man haulah nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan utusan minimal dua karena biar ada temannya ada koncong rumpi, koncong rembukan, nah Dewan kan repot nah dua ini kemudian ditambahkan satu fa'asjasnah bisale terus sunah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ ya dalam konteks ini khabib an-nad disebut wajaa min aqsal madinati roh juluyas jadi polanya Allah ini akan terulang terus kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu nah ini yang awal satu dua menerima kamu insya Allah awal dari kebaikan segalanya asal kamu sabar dan itu harus dilatih dimulainya dari mana ya dakwah ilam wah walillah tapi kalau motifnya sudah uang akhirnya kita repot, daerah ini prospek karena mengerti H.E. Kiai daerah ini raprospek orang-orang H.E. akhirnya yang raprospek itu sudah memiliki sujian di ritual yang kejauhan yang coro dohir sirik dijauhi para Kiai bareng diserang kubu sebelah ini bengok tidak tidak ada kelakuan, itu apa-apa kamu paham ya jadi kita ini sudah salah kapra jadi dakwah itu di daerah prospek prospek ekonomi maksudnya tapi ada di dalam dakwah itu di daerah binaan kalau kamu tidak ada cerita ini ini demi kebenaran kamu ingat di Pasur Huan itu ada desa namanya Chowek itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power truk power itu kampung siturian abangan saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya terbanyak hafidnya itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ itu dulu bapak ke situ tempat truknya power tidak ada truk power tidak bisa munggah saya masih ingat kecilnya dijak ke sana terus sekarang yang dulu dibina bapak itu sudah diputu sekarang saya teruskan saya masih dakwah di sana kadang ya desoan ke saya terus keren melalui kolongan desa ini ya rapor tak ceritakan saya masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral misalnya saya di Jogjak ini namanya sentral kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? bina dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur di sana kamu terus kerennya kosong kadang tukai wayu antok ada binaan ya rapor-apor halal tapi kadang itu binaan yang berhasil tapi wayu itu ya tidak ada yang lain kita tidak usah protes kalau tidak protes Ustadz juga manusia intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi makanya Rasulullah ketika sugeng Nabi jelaskan pada akhirnya dimana? Medina kan? anggap saja Medina itu ya Umilkura tentu Umilkura pertama itu Mekah terus kampung kedua Nabi putih? Medina saya beri contoh ya Atab bin Usaid dihutus di ada yang baca Asid dihutus di Mekah Ali, Abu Musa al-Asari kemudian siapa tadi? Muad, itu dihutus kemana? Yaman terus beberapa sohabat dihutus ke Ethiopia ke Habesah itu malah banyak sekali termasuk si Idina Usman banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habesah tapi ada yang ceritanya itu pasnya tidak Ethiopia sekarang sudah jadi negara sendiri Eritria atau apa namanya tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia sekarang ada kampung yang jen dulu sohabat disitu namanya kalau tidak salah Eritria tapi ya daerahnya mana? Ethiopia terus ada beberapa sohabat yang zaman itu sudah ke Sam Syria pokoknya Sam bisa Syria, Lebanon, Jordan, Palestina jadi dulu Nabi itu nggak berhenti ngirimkan delegasi dan dan delegasi ini Nabi kalau ditanya lalu namanya Al-Asbah jadi cari kemiripannya apa? misalnya begini ini rungok nontonannya ini rungok nontonannya ini rungok nontonan ini rungok nontonan misalnya misalnya hukum begini tawarai ini rungok nontonan mereka yang pintar mereka berharap itu pintar yang orang itu jemak bojo yang di bulan Ramadan rungok nontonan apa? rungok nontonan hukumnya ini jemak bojo yang di Ramadan hukumnya batal ya? batal pintar 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 kemudian jemak bojo yang di bulan Ramadan itu hukumannya berat yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan Buddha atau puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak memberi makan orang 60 orang miskin satu miskin itu orang satu mud pokoknya berat hukumannya disebut tidak kubur rungok nonton lalu menurut Imam Shafi'i menurut Imam Shafi'i pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jemak sehingga kalau kamu batal lewat makan ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jemak 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 aja tidak makan jemak 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 bergok jemak itu dianggap terlalu seru meskipun halal dianggap seru kurang aja reposo-poso batal demi jemak buju ini ya tentu ini contoh buju buju ini buju ini seru kepikiran itu jangan bayangkan misalnya saya tidak bayangkan saya jangan bayangkan sampai awakmu ini bayangkan itu orang Arab orang Arab makan daging makan mendawan mendawan tempe apa apa yang tahu apa tahu susur terus ada jemak itu tidak yang memakan mendawan buju ini berkata kecelakaan itu yang bayangkan orang Arab makan daging buju ini sudah saya tidak 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 itu posisi gelap halal jadi saya coba yang muda makan mendawan tahu susur jadah itu saya pertama makan jadah saya kaget saya itu saya makan itu saya lihat sangat gampang baru makan makan kelet kapi bingung saya makan yang seperti itu saya makan yang pertama aneh dari daerah saya aneh sepertinya jadah tidak apa maksudnya jadah jadah rasanya enak maksudnya jadah ketan saya tidak diterang saya tidak lakukan ilmu barokah untuk barokah ulama ulama maupun sehingga Imam Shafi'i anjimak itu tidak makan makan itu tidak oke kita setuju karena anjimak itu dianggap terlalu serem ya serem misalnya saya bertemu saya berhenti terus makan makan segera normal terus makan ke kamar saya kurang saja tapi saya pikir ini 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 kenapa hukumannya seberat itu kenapa hukumannya seberat itu karena melecehkan Ramadan tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syari sehingga kalau kamu makan mie atau makan satya atau makan jadah tanpa uzur syari tanpa sakit maka hukumannya sama karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syari Imam Malik cara berpikir memangnya jimak bucu statusnya haram kan tidak tidak zina jimak bucu status halal apa haram halal bedanya apa dengan makan jimak dalam hukum halal sama kan kenapa hukumannya berat padahal jimak itu halal karena merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur sehingga dihukum seberat itu kalau gitu tidak harus jimak makan ya sama rokokan ya sama apa saja sama paham ya ya sudah seperti itu namanya maka menjadi lazim dalam hukum ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna jadi buat kias maka ini orang malah tidak ada sunnah nabi keliru sunnahnya mana? sunnah bahmul zaman nabi su gengwus ada kias justru nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup kenapa tidak cukup? karena nabi yang pernah dilakukan nabi tentu jumlahnya terbatas mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias seperti ini orang-orang kias kudusunah maka untuk melawan seperti itu kudus cangkamelek tapi cangkamelek kerapi ulama kalau cangkamelek malah tidak wakil lo kue pantes cangkamelek kalau murid cangkamelek maksudnya ditakai gimana hukumnya salaman setelah sholat oh tidak ada tuntunannya bid'ah dari yang cita kubu sebelah dari yang santri dari yang santri tidak perlu dihukum bid'ah biasa saja mana ada di hukum biasa saja ya pokoknya biasa saja alasannya apa? kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh tidak? boleh kamu setelah sholat kencing boleh tidak? boleh ke kamar mandi kencing boleh lalu nyalakan hp boleh nah kenapa kalau salaman tidak boleh? bedanya apa dengan nyalakan hp? pantes cangkamelek ini tidak cerita cangkamelek maksudnya akhirnya satu-satu satu-satu ya satu-satu aku sebagai kecelokan yang mengalami dua-duanya takut dua-duanya takut seputih pantes cangkamelek gemEverything jangan dan ke 상황 dengan wagon meng intelligisium 군u ada namun ketemu pengiran kemuen karena ini pada hal yang lucu pada hal yang ketemu dua-duanya lalu setelahสat ketemu pada hal yang menji bawah orang yang ingin salaman, saya mau salaman orang yang ingin orang yang ingin, orang yang ingin berusaha, orang yang ingin, orang yang ingin, saya mau, saya mau, biasa, sepenting kalau bersalat, bersalam, itu saja salat, Anda salat baik dia, jadi dulu Nabi itu malah bersalat, harus mengomong-omongan, mereka kesunatan, memisah sholat verduh dan sholat dunat, maka lakukan sesuatu, diantaranya merubah tempat duduk atau menghentikan, jadi dulu itu tidak terikat, ya, itu saja kias, kalau kamu bersalat, bolehkah kamu setelah sholat nyalakan Nabi, ya boleh, bolehkah setelah sholat nge-SMS orang, ya boleh, kok tidak dihukum Bid'ah? kenapa salaman itu yang tersangka? nah itu kias, tapi terus berhubung sama-sama, tidak ada dalilnya, milih yang tidak salaman, tempatnya pinggirnya seperti cocok, tapi untuk menjujur, yang ini enak cocok salaman, tidak ada yang terusaha, malah menangkan hukum itu kan tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? yang salaman kebun, yang ini alam demokrasi, secara salaman ya, kebun ya biasa, orang Barsola itu perintah pengeran, ilang pengeran, ya sudah, ada yang ilang pengeran lewat salaman, ketemu orang mu'min, ada yang caranya ilang pengeran, ada yang mengajar tasbih, orang yang mengajar tasbih kita, mengajar dari sini, ya mau sementingnya, susahnya apa sih? warah sedikit, ilmiah sedikit. nah sekarang kita tidak berbeda, seperti ini madzab maliki apa khambali? apa shafi'i? maka terus diputuskan, kalau tidak ada sunnah rasul, maka alhikin nazir bin nazir, hukum semirip-mirip, sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali ceritanya, ini anekdot tapi nyata, ada seorang alumni pengganian nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa jawa dengan tangan, kan? mereka dilaporkan, bukan orang yang mengajar tasbih, saja jawa ini mancana nabok ibu Juni. tidak merambulan besok ini men raporkan, tapi sekarang ini mencoba dari nabok ibu. nyaduk. Mereka tahu, jika saya nyaduk ini, tidak ada yang ngajar tasbih, suka ini, jadi saya mending seperti ini, saja nyaduk, tidak merambulan besok ini laporkan, seperti ini mencoba ini. hanya karena terjebak tekstual, apa? tekstual berhubung naboi tidak nyadui kalau naboi haram nyadui haram itu terjebak tekstual coba kalau dia waras sedikit makna haram naboi itu menyakiti makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngedoni juga sama, ngembar nanti utang-utang sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang aku milih nanti, cerdas terus berkata, sunah rasanya mana? baru saja ya malah anak pengirahan ngendikan orang tua makfalatakullahumma uffin jangan katakan terus dia mendingin jiancuk bapak loh, kok ini jiancuk? kan tidak uffin waras terorang orang tua maka sebetulnya zaman naboi itu sudah ngendikan al-hikin nazir benar sehingga kalau orang tua haram dikatakan khus maknanya haram disa itu yang maknanya sejenis maka jadi mulai dulu kias itu ada meskipun ya tentu jangan kebablasan yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan maka ini penting sekali ingat para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu Syedin Ali ditanya terus kaedahnya yashiru walatu asiru basiru walatu naksiru bikin mudah bikin ceria jangan bikin susah bikin gembira jangan bikin susah namanya keluar ngaji senang per�� perkara ini itu sampai sumpah di rumah rai rai serai sumpah sampai sumpah di wilak ngaji disumpah bisa bukan sumpah double stres malah ngelengelowong jadi sejak gue naik dan rileks lali utang sejenak mereka jelas di dawe Nabi beri berita gemi sebabnya kalau ngaji Rafa Allah suarga sebabnya berita gemi, gue tenang cacokannya sebabnya ya oke tenang, aku ikhlas ya tenang kemudian cara ini aku tidak ngakali ya aku ngaji dari aku mesti suarga asal ikhlas jadi saya ulang lagi ya kiyas itu tidak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya sejumlahnya terbatas lalu sohabat tahu ini hukum ini ikut partai ini ini partai ini, tahu karena alhikin nazir bin nazir wal albah bil asbah ini maksudnya ngarang kitab al asbah wa nazir jadi cari mirip-miripnya misalnya begini, aku beri contoh aku sholat seperti ini Allahu Akbar kemudian ada setengah upo bukan sampai satu cilik cilik terus kelek itu kecelok makan apa kecelok keuntal loh cilik cilik kelek kecelok makan apa kecelok keuntal keuntal maka potensi tidak batal itu tinggi tapi tidak upo sitok dengan tangan berjumpa berjumpa maksudnya terus berjumpa itu keuntal apa makan jadi akhirnya kita membedakan mana yang amdan mana yang sahwan hingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan, kalau makan berarti membatalkan sholat tapi di bab tamu sholat itu batal dengan makan tapi di bab tamu tamu ini tidak makan tamu ini kasih makan ini di bab sholat sudah makan namanya paham ini di bab sholat dan di bab makan dan di bab tamu sama-sama sama-sama istilahnya makan tapi orang akan tahu konteksnya makanya dibutuhkan kontekstualisme bukan sedar, tekstual sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual ya tidak bisa sampai mengajak goblok bareng kalau tidak menurut BIDAK yang mengajikan BIDAK mana ada Nabi wa tafsir jalanan orang jalanan HP, Nabi sudah tahu tidak saya HP kalau ada WAN partai zaman Nabi apa ada partai seperti ini saya tidak tahu saya melakukan sholat di Indonesia Nabi sudah tahu sholat di Indonesia malah panjang kalau diterus-teruskan maka kita hanya mengambil Nabi sholat, sholat itu sujit di Allah subhanahu maka yang penting itu sujit Nabi ketika sujit itu badu seorang sore aliyah seorang sore bokong maka syarat saya sujit itu dari ulama-ulama seorang sore tapi tentu itu contoh kondisi normal saat ini misalnya ada orang sujit di Allah tingkat tetap sah seorang sujit di daerah-daerah ini seorang yang harap ya sudah jenisnya darurat itu tidak kondisi normal selalu istisna dalam keadaan terurat makanya ketika Imam Wuzhali saya masih ingat betul umumatu syari maksud seorang sujit di mana ulama-ulama-ulama-ulama-ulama-ulama haram haram mutlak atau ada pengecualian haram mutlak seorang yang ayu tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama semua ulama menghentikan haram besar ya selain haram ya haram plus tapi misalnya berdasar pegangan itu kalau ada buka ayu kelintir di selokan terus membakar apa yang membakar itu haram ya matilah meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu itu pasti istisna faham ya ad-darurat maka harus kamu selamatkan ya anak selamat itu itu mengeluarkan batas meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan haram melihat perempuan ada aturannya mata ulama kemudian membuat beberapa pengecualian haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian untuk mulang, untuk mergawi untuk mergawi seperti orang soleh lah tidak ada kaji tidak ada pramugari tidak ada pramugari dengan Mustafa jenggotan-jenggotan ingin orang melayu tidak ada pramugari tapi sekadar mu'amalah saya seperti itu orang-orang yang cantik saya tidak ada tapi mu'amalah mengopi waduh itu yang mu'amalah mengopi seperti ini ada kiai soleh di Jakarta ingin mengopi terus mandi kebetulan bakulnya itu halal mereka ingin mengopi kebetulan bakulnya itu halal saya ingin mengopi kebetulan bakulnya itu halal tapi halal saya ingin mengopi saya dari Jakarta tidak pilih-pilih terus mengopi kebetulan bakulnya terus mengopi sekadar saya ingin mengopi 10 menit tetap 10 menit itu halal tapi saya ingin mengopi sekian titik terus kamu menentukan arah mengopi di mana itu masih yang mu'amalah tetap tetap saya ingin mengopi saya ingin mengopi itu karena tadi umum matusar itu maksud sotun gimana ulama utin jadi meskipun takbir itu umum misalnya begini misalnya ini contoh gampang siapa saja membunuh orang mu'min maka dia masuk neraka selama ini lama membunuh orang mu'min redaksinya lalu ada eksekutor kisos saya ulang lagi eksekutor kisos misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan kan kena hukum kisos kemudian eksekutor ini membunuh Ruhin ini masuk ayat itu tidak? tidak, karena dia membunuhnya tugas padahal ayatnya tadi siapa saja membunuh orang mu'min padahal eksekutor juga membunuh orang tapi kan gak bisa masuk itu paham ya? kalau ada lagi contohnya kita alat efek ben pinter ya ben pinter kita tahu ibu-ibu pinter tidak apa-apa mantas sabab dikomen bawah minggu ibu-ibu pinter insya Allah ditulis pengeran ya pinter pengeran itu gampang pengeran itu rapartai politik jadi ada orang jadi ada orang ibu-ibu pinter ditulis bukan karena orang tidak tahu piro-piro yang ibu-ibu pinter kalau ibu-ibu katakan di ruang barat malah repot pahamnya misalnya ada orang ralim kok serbanan ke protes apa? kalau di ruang barat katakan malah repot makanya makanya contohnya jupuk barangnya orang tanpa pamit haram terus yakin saya ini ada buhajar besar terus yang nyelamat itu debok pohon pisang tanggamu terus saya haram tidak pamit tidak kelewangan orang-orang banjir-banjir seperti sedang mati itu wajib ngetok tanpa pamit yang dua wajib izin suatu saat tidak tidak menurut itu izin tidak tapi hukum ini maksusah ditertentukan dalam kondisi normal tidak kondisi normal langsung ngetok wajib mau terus itu halal tanpa izin kecuali ini untuk isin ngetok lima yang lima dan yang dua kewapok yang kurang mengajar itu makanya kemudian ulama menyusulkan kaedah ad-darurat itu dalam keadaan tertentu ini boleh artinya gini tidak bisa sidik-sidik sunnah rasul yang pernah dilakukan nabi jumlahnya terbatas maka yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini makanya nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya seperti kasus tadi orang jimak istrinya di romantun cara pikirannya imam malik illatul hukmi adalah hatku khurmati ramadhan biwiri uzrin sar'iyin maka makan sama minum cara pikirannya mushafi yang tidak kalau jimak ya jimak saja jangan yang baik kita setuju ada pikiran rontuk beling pikirannya orang khanafi khilah khilah itu rontuk beling rontuk beling ini misalnya kita poso-poso wosu banget mokak dikenal hukuman itu tapi kita khanafi atau shafi apa ya khanafi atau khanafi mwaduh apa khanafi atau khanafi 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 atau khanafi kita cilik melahirkan khanafi atau khanafi khanafi atau khanafi bulan baling ini khanafi tidak khanafi tidak khanafi saya tidak pesu banget saya mokak langsung kena sangsi berat khanafi 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 langsung berarti 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 wah khanafi aduh penyanyi dangdut tidak untuk rukso karena rukso hanya untuk ad jadi tidak khanafi 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 ibadah ketika keniat khanafi 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 tapi tidak terlalu terlalu saya mesti menyebabkan abun rokok sampai malikat ditendang protes kalau saya bisa membuat hati disuk, tidak bisa membawa orang lain jadi kamu aduh khilah-khilahnya sama malaikat jadi kalau yang sangat khilah ya tapi ya masuk akal dari abu hanifa, sudah menyebabkan kepeksan, kepeksan, jadi lesu kan sebetulnya syariat itu gampang, tidak lesu banget sampai membahayakan fisik tidak perlu mengelahkan kamu statusnya kalau kamu tidak makan binsan, misalnya cukup sudah boleh membuka paham ya? syariat itu luas makanya saya ulang-ulang lagi umumat syar'i'um maksud sotun bimana kolahu ulama uddin meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya aturan-aturan jelas ya? jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya al-asbah jadi misalnya nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya jadi misalnya nabi kirim utusan ke Yaman berarti nabi di sentral dakwah kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal ya kamu jangan harusnya aman misalnya disini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja tidak harusnya aman, jadi mengambil sunnahnya bukan nyaman saya ini kalau misalnya di Indonesia kirim utusan ke Yaman ya kalau Alim, ya ini kalau Syed Umar Ha'afed ada orang Alim apa yang kirim utusan? dari nabi, dulu ya dakwah kirim utusan ke Yaman tidak mungkin, karena Yaman saya ini malah gudangnya Ulamak Syed Abdul Al-Habdad di Yaman, Syed Umar Ha'afed apa yang ada dakwah kiyai pesolatan? apa yang ada ulang terimbun? kalau menuruti sunnah rasul zaman itu tugasnya ini? semuanya maksudnya Yaman zaman itu maknanya di daerah tertinggal, zaman Nabi ini sudah dari pusat Islam jadi Yaman itu dikenti kalau ada dakwah di daerah tertinggal orang kok Yaman? itu adalah Al-Hikin Nazir kalau di Nabi di Kandani Pengeran ini ada di Nabi di Mekah atau di Medina tapi ada delegasi di beberapa dari niru peristiwa Nabi Isa itu adalah wadriblahum madalan ashabal Korea paham ya? paham ya, pokoknya yasinan sampai paham senang aku di murid pinter-pinter ini paham menyenangkan guru itu ibadah tapi kalau tidak kira menyenangkan guru itu ibadah jadi ganjaran itu ibadah dosan itu ibadah tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis 10 elek ditulis ibadah berarti ibadah ya kan Al-Hasana itu di Asri Amsaliyah berarti ibadah 10 berarti ibadah ibadah berarti ibadah ini adalah hadis mungkin berarti ibadah berarti ibadah berarti ibadah berarti ibadah berarti ibadah berarti ibadah hadisnya jelas apa yang ditulis itu 10 itu sepuluh minimal tidak terlalu tidak terlalu 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 berarti ibadah berarti pada itu maksudnya tidak terlalu mereka itu bukan yang terlihat aku berarti aku mengekali kelihatan pangeran berarti orang yang itu berarti Masa saya disuruh menyembah berhala Yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat papa Karena memang tidak bisa papa Apa-apa-apa menyembah itu yang bisa melakukan apa saya Yaitu namun Allah SWT Alatikang za'am tumuhakang nyongkosirokabihah yang aliyah Bahwa nyongkosyaan yang manfaat Padahal tidak manfaatnya sama sekali berhala-berhala Bagaimana dengan orang yang bisa menyelamatkan Sampai orang berhala-berhala ini Bagaimana dengan sifat alihak dan sifat alihak Ini saat saya menyembah berhala-berhala Ini abad itu Tidak selamanya menyembah yang menyembah yang menyelamatkan oleh Allah Itu yang dalam kesesatan Mungkin ini akan jelas dan tidak jelas Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat Sekarang tidak menyembah yang menyembah Allah pasti sesat Ini saat saya menyembah ini Ini saat saya menyembah ini Ini saat saya menyembah ini Ini bukti ya Bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan Jadi kebenaran itu harus dimaklumatkan Karena ketika Habib An-Najjar sudah benar Saya iman kepada Allah Allah adalah yang Tuhan hakiki Fasma'un Dengarkan ini Karena semua kebenaran harus disampaikan Jadi tidak boleh kebenaran dirasakan Makanya kalau semua jajah lainnya Tidak sampaikan lewat ngaji seperti ini Karena menyimpan ilmu itu Sampai tinggal menerima Tidak paham Tidak paham Tidak paham Tidak paham ya Alhamdulillah Ya seperti ini Ayat ini kan tentang orang Antogiyah Tapi kita bisa meniru Bahwa kebenaran harus disampaikan Meskipun di depan orang yang kadang belum meneri Nah ini kaum ini kan belum menerima Ya betul Toh tetap disampaikan Oh kalau begitu kebenaran harus disampaikan Meskipun pada kelompok yang kadang tidak meneri Tidak apa-apa Keputusan apapun Pasti ada kelompok yang tidak menerima Itu bisa menerima Itu biasa Tidak serius Tidak ada yang menerima Ada yang tidak Biasa Ada yang berbeda Yang berbeda Tidak ada yang pinter Yang anggap pinter Yang anggapnya benar Yang anggapnya benar Yang benda Gampang kan Ini tuh Saya tak tahu Yang diterima Benar Yang pinter Yang pinter yang anggur Yang anggur Saya mengambil Yang pikirannya Yang menjadi Ridah Allah Karena Saya nampak Dan saya lihat Ridah Allah Seperti itu Yang pikir Dia Dia Rwat Yang pikir Saya mau Saya saat Kalau saya mengadil kita pikirkan untuk Ridhani Allah, tidak ada yang tidak usah mikir santri roha'i guru, itu roha'i orang untuk Ridhani Allah selesai apa? repot, repot kita punya pengirahan, mikir Ridhani menunggu, pusing mikir Ridhani ini adalah pengirahan waridhaka matlubi, waridhaka matlubi soalnya ini dengan ulama-ulama, disayalakal hamdi idarodita walakal hamdu bakdar ridha walakal hamdu hatta tarda makanya dawe siddina umar, dawe ulama-ulama wong singkepe nuramati suul khatimah, kon mocha nawa tiap pagi namun rohdi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin abiyaw warasullah jadi setiap hari kita kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau wah kacau itu sehingga orang itu terbiasa ridha oleh Allah untuk rezeki ini senang di tegbir sujud sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat rumah yang sama dengan kenangan terbaik di akhirat kita jadi pengamat sehingga di akhirat kita berbicara terus kita berbicara di pengheran kenapa kita berbicara terus? padahal kita berbicara yang mengatur aku tidak bisa menjawab saya kalau kita berbicara di pengheran zaman kita berbicara sujud wah keren keren kenapa ini sujud? terang arah pengheran kita berbicara kita berbicara sujud makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah sujud makanya Rasulullah kalau memuji sujud sampai menghentikan hatta taku nas sajidatuh khairan nat dunya wa mabiyah pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan se'i karena itu identitas kita status kita sujud adalah identitas kita status kita makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? sujud ya sudah itu saja yang lain-lain itu variasi bahkan kita cari makan supaya kuat sujud golek poncong ngaji semakin yang sujud sama Allah bah banyak makanya sujud ma'asa jidin kita cari komunitas yang sama-sama sujud terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih